Halo, ketemu lagi dengan saya Om Bob Teman-teman, kali ini saya akan memberikan tips buat kamu Yang mungkin mengalami masalah seperti yang saya ceritakan di judul ini Yaitu, kenapa bak mandiku itu bocor Jadi, gimana sih caranya kalau kita mengalami masalah di bak mandi Seringkali kok kita isi air, eh siang sudah habis Kita isi siang, eh 2-3 jam, airnya kok surut sendiri Airnya kemana, sementara tidak ada lubang di situ Nah, teman-teman, pada video kali ini Saya akan memberikan sedikit tips dan informasi buat Anda Dalam menyelesaikan masalah tersebut Oke, simak sampai akhir ya videonya Supaya teman-teman bisa memahami Dan teman-teman bisa mendapatkan manfaat Supaya bisa menyelesaikan masalah di rumah masing-masing Oke, disini saya tidak menggului Ya, saya hanya mereview dan memberikan informasi berdasarkan pengalaman saja Oke, semoga membantu Buat kamu yang belum ikut subscribe, silahkan subscribe Kalau bermanfaat silahkan di-share Dan silahkan kalau mau bertanya, boleh di kolom komentar Oke, kita langsung aja ya Nah, teman-teman, mari kita lihat dulu sebelumnya Video untuk bak mandi seperti ini Oke, kali ini kita punya kasus bak mandinya itu Sering airnya habis sendiri Nah, kenapa bisa seperti ini Nah, teman-teman, sebelumnya kita cek dulu ya Bocornya di mana Biasanya ini ya, teman-teman Nut-nut seperti ini Ini perlu kita cek Nah, disini kelihatan ya Nut-nutnya kan ini sudah keripis ya Jadi, kemungkinan ini bocorknya itu karena nutnya Karena kalau kita lihat ini tidak ada keretakan maupun keramik yang pecah Jadi, kemungkinan besar ini dari nut Karena ini kelihatan ya Yang ini nutnya masih bagus Dan yang bawah tadi itu sudah kurang ya Nah, teman-teman Jadi, kalau mungkin kita mengalami masalah itu Yang harus kita lakukan adalah kita identifikasi dulu masalahnya Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti Apa masalahnya di mana Dan solusinya bisa dipilih yang tepat Nah, teman-teman Kalau masalah bocor di bak mandi Itu kita harus perhatikan beberapa hal Yang pertama Selalu cek apakah ada keramik Kalau misalnya baknya di keramik seperti tadi Yang pecah atau retak Itu teman-teman cek Itu karena bisa menjadi sumber kebocoran Ya, rembes lewat situ Nah, kemudian yang kedua Apabila yang pertama ini tidak ada Maka selalu cek Apakah ada lubang lain yang bocor Di sekitar bak mandi itu Ya, teman-teman mungkin bisa rabah juga Ya, apakah ada yang rembes Ada yang dingin Seperti itu bisa Ya, kemudian Kalau dua-duanya ini tidak ada Teman-teman bisa cek Nat keramiknya Ya, nat keramik itu jadi keramik Itu kalau ditempel gini kan Satu keramik dengan satu lainnya Tengahnya ada seperti jalurnya itu Nah, itu disebut nat keramik Teman-teman cek disitunya Apakah nat keramiknya masih utuh Ya, karena kalau nat keramik itu Tidak sempurna Itu bisa jadi sumber kebocoran Jadi cek disitu Kalau misalnya sudah gripil-gripil Atau menghitam Atau mungkin Apa nat keramiknya Hilang, tidak ada Ada, tidak ada Seperti itu Ya, bisa jadi sumber kebocorannya Dari situ Nah, saya akan bahas yang ketiga ini Kalau yang pertama Kedua Itu jelas ya Tahu bocorannya tinggal ditambal Seperti itu Nah, yang kadang tidak kita sadari Adalah kebocoran Akibat nat keramik Nah, teman-teman Ada beberapa versi Yang bisa kita lakukan Untuk kita menambalnya Yang pertama Seperti yang mungkin Teman-teman sudah lihat Banyak di Youtube Atau di video-video lainnya Tutorial lainnya Yaitu menggunakan Silikon Ya, ini yang kecil Teman-teman Silikon itu biasanya Disebut lem kaca Atau lem akwarium Nah, itu bisa Teman-teman Taruh di natnya itu Ya, di semua jalur natnya itu Teman-teman Kasih silikon itu bisa Ya, tapi Ada kelemahnya Ya, kelemahannya adalah Kalau teman-teman Membersihkan bak mandinya Menggunakan cairan kimia Misalnya seperti Porstek Atau bahkan yang lebih keras Membersih keramik Seperti itu Nah, lem ini Itu bisa kalah Jadi bisa terkikis lagi Atau bahkan Mengelupas Ya, atau mungkin Teman-teman menggunakan Air panas Di baknya cukup panas Sehingga Memang lem ini Itu bisa Leleh Atau bisa mengelupas Ya, sehingga Memang itu kelemahannya Tapi kalau untuk darurat Silahkan aja Gitu ya Tapi kalau jangka lama Saya kurang merekomendasi Penggunaan Silikon Untuk menambal Nat Ya Nah, teman-teman Lalu lantas kita yang bagus Pakai apa Nah, kalau saran saya Kalau teman-teman mau awet Teman-teman bisa menggunakan Basis semen Ya, semennya apa Semen khusus Bukan menggunakan semen putih biasa Ya, kalau teman-teman mau gunakan Semen putih biasa Seperti ini Itu ya bisa Ya, tidak masalah Gitu ya Tapi memang Kalau semen putih Seperti ini Itu biasanya Kurang Tahan lama Ya, biasanya Berapa bulan lah Dia akan rebes lagi Apalagi kalau kena Cairan pembersih keramik Yang bisa mengelupaskan semen Karena ini semen putih murni Jadi itu bisa saja Itu nanti Lama-lama akan Gripis Dan juga Bocor lagi Nah, saya sarankan teman-teman Gunakan semen khusus Yang untuk nut Ya, kenapa Seperti itu Saya kasih contoh ya Jadi, misalnya Teman-teman bisa gunakan Produknya lemkra Ya, tapi beli Cari yang nut Ya, kemudian bisa juga Gunakan produknya sika Ya, biasanya tulisannya telgrut Gitu Ini Kedua semen ini Itu teman-teman Dia mengandung silikat Ya, dan juga Bahan-bahan lain Yang bisa membuat Dia menjadi lebih kuat Dan lebih fleksibel Serta tahan air Ya, jadi Kalau teman-teman Aplikasikan Untuk Apa namanya Membetulkan Bak mandi Terutama nutnya Saya sarankan Gunakan semen khusus Yang nut Ya, seperti ini ya Karena semen ini Memang dia sudah mengandung Apa namanya itu Seperti silikat Ya, kemudian juga Waterproofingnya itu Ada Ya, coba ya Saya baca ya Kalau menurut Labelnya ini Ya Nah, ini ya Dia bisa Tahan terhadap Sabun atau Pembersih keramik Ya Nah, dia bisa tahan Nah, makanya itu Teman-teman Akan lebih cocok Itu menggunakan Semen nut Ya, jadi itu teman-teman Jadi, kalau ke toko bangunan Bila saja beli semen nut Merknya macam-macam Terserah mau pakai yang apa Ya Sika Atau lemkra Atau AM Atau apapun Silahkan Yang penting itu memang semen Untuk nut keramik Ya Nah, memang Keunggulannya itu Dia lebih kuat Ya, kemudian nanti Kalau teman-teman bersihkan Pakai sikat Atau pakai Cairan pembersih keramik Dia itu akan Lebih kuat Ya, jadi Tidak mudah gripis Tidak mudah hancur Seperti itu Itu saja teman-teman Sedikit informasi Yang bisa saya bagikan Untuk mengatasi Masalah teman-teman Di kebocoran bak mandi Jadi Pesan saya selalu Pilihlah bahan yang tepat Ketahuilah masalah Anda Sehingga Anda bisa bekerja lebih efektif Dan tidak buang-buang Oke Terima kasih Sampai ketemu Terima kasih